Intro Yo minasan, kembali ke pertarungan Yuta melawan syaman masa lalu Ryu dan Uro Dimana ketiganya memperlihatkan teknik-teknik yang luar biasa Diawali dari Ryu yang menanggapi komentar Yuta tentang pertarungan jarak dekat Ryu bertanya apakah seseorang harus memberitahu seorang anak di depan pesta untuk tenang dan makan perlahan Yuta menyarankan seseorang melakukan itu Ryu yang sebenarnya setuju lalu mengakui bahwa itu adalah contoh yang buruk Ryu pun menyalakan rokok dan mengatakan dia tidak memiliki penyesalan besar dalam kehidupan pertamanya Dimana dia melawan seorang lawan yang layak dan bertemu dengan wanita yang baik Meski begitu Ryu masih merasakan rasa haus yang samar-samar Dan tidak ada yang memahaminya karena dia masih belum puas Dia mengatakan bahwa rokok memiliki rasa yang manis Tetapi hidupnya belum pernah memiliki makanan penutup seperti itu Yuta mendengarkan dengan tenang kata-kata Ryu Sampai dia menyebutkan makanan penutup lalu dia tahu bahwa lawannya akan menyerang Ketika Ryu menyerang Yuta dia merespon dengan pukulannya sendiri memberi mereka berdua kesempatan untuk merasakan serangan satu sama lain Yuta menilai bahwa Ryu memiliki keluaran energi terkutuk yang eksplosif dikombinasikan dengan gerakan yang tepat dan juga cepat Bahkan dengan pertahanan Yuta yang baik Serangan langsung dari Ryu akan menyebabkan luka yang besar padanya Bahkan ketahanan Ryu pun didukung oleh betapa banyak energi kutukannya Rasanya Yuta seperti memukul tangki air raksasa Setelah bertukar beberapa pukulan dan saling menangkis satu sama lain Keduanya pun berbalik untuk mendaratkan serangan berputar Namun Ryu membenturkan punggungnya pada Yuta dan mengeluarkan energi terkutuknya Siapa sangka hal itu sampai membuat Yuta terbang Kebanyakan orang tidak mengerti mengapa Ryu tidak puas Tapi dia yakin Yuta tahu alasannya Alasannya sederhana Karena Ryu belum makan sampai kenyang Dan dia membutuhkan makanan penutup untuk meredakan rasa laparnya yang tidak pernah terpuaskan Yuta lantas menabrak bagian atas gedung hingga hancur Tetapi tampaknya Yuta berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya Ryu dengan cepat melanjutkan serangan granit blast miliknya Tetapi Yuta mampu menangkisnya dengan tangan kosong Membuat Ryu terkejut dengan apa yang Yuta lakukan itu Kemudian Yuta dengan cepat menutup jarak dan mencoba menghajar lawannya dengan huk kanan yang ganas Namun Ryu membalas dengan pancaran energi terkutuk lainnya yang Yuta tidak mampu kalahkan sepenuhnya Ryu bertanya apakah Yuta adalah makanan penutupnya Setelah itu Ryu menangkis serangannya sehingga Yuta kembali terlempar Uro lantas datang dengan memanfaatkan posisi Yuta yang tidak menguntungkan di udara Dan mengincarnya dengan teknik terkutuknya Dia tidak memukul orang dengan tekniknya Tapi dia malah menyerang permukaan langit Uro memecahkan permukaan langit seperti es tipis Dan menghantam lawannya dengan dampak yang menghancurkan Penerapan tingkat lanjut dari teknik ini Diasah dalam teknik keluaran milik Uro Bernama Tin Ice Missile Yang dia gunakan untuk mengirim Yuta menabrak ke sebuah gedung Merasa kesal dengan gangguan tersebut Ryu menembakkan gelombang energi terkutuk ke arah Uro Dan meneriakinya bahwa wanita sampah Uro telah menghalanginya Uro menyuruh Ryu untuk membungkam dirinya sendiri Dan menggunakan tekniknya untuk memantulkan sinar energi terkutuk kembali pada Ryu Karena hal itu Ryu dipukul mundur oleh serangannya sendiri Untuk pertama kalinya dalam hidupnya Ryu bahkan mengakui serangan itu cukup hebat Sementara itu Yuta yang terluka berhasil kembali ke medan pertempuran Hal itu menghibur Uro yang berniat untuk mempermainkan Yuta yang tangguh Ryu memperhatikan bahwa Yuta terus-menerus menggunakan teknik kutukan terbalik Untuk menyembuhkan dirinya sendiri Setelah menerima serangan dari Kuro Rushi, Uro dan juga Ryu Lalu menggunakan semua energi kutukannya yang juga sangat banyak Ryu pun membandingkan Yuta dengan toko kue Dia percaya mau seberapa lezat atau mahalnya sebuah toko kue Rak yang kosong di waktu tutup selalu menjadi sebuah kekecewaan Dia kecewa oleh kekuatan Yuta yang semakin berkurang Ryu berasumsi bahwa Yuta bukanlah makanan penutup yang dia rindukan Sementara itu Yuta tahu bahwa Ryu tidak menargetkan warga sipil Tetapi dia tidak akan peduli jika mereka terkena dampak buruk dari kekuatannya Total poin Uro menunjukkan bahwa dia juga tidak menargetkan warga sipil Yuta ingin membuat jarak yang lebih jauh antara pertempuran dan stadion Di mana warga sipil berada untuk berlindung Tapi itu tidak mungkin terjadi Sebaliknya Yuta memutuskan untuk menggunakan kekuatan penuhnya Dan memakai cincinnya Yuta pun kini memanggil Rika dan memintanya untuk memberikan segalanya padanya Ketika Yuta mengenakan cincinnya Kita pun diperlihatkan bagaimana Rika bermanifestasi sepenuhnya Sebagai roh terkutuk tepat di sebelahnya Ryu dan Uro sama-sama terkejut sekaligus bingung dengan kejadian ini Uro kaget Yuta tidak menggunakan kekuatan penuhnya Sedangkan Ryu tidak mengerti bagaimana energi kutukan Yuta bisa terisi kembali Rika pun kini merobek dadanya untuk memperlihatkan gudang peralatan terkutuk yang disimpan di tubuhnya Agar dipilih oleh Yuta Dijelaskanlah kutukan Rika tetap ada pada Yuta Bahkan setelah Rika Orimoto bebas pada chapter 0 sebagai bagian dari keinginannya sendiri untuk melindungi Yuta Roh terkutuk tersebut terhubung langsung dengan teknik kutukan Yuta Dan mampu menyimpan energi terkutuk serta peralatan terkutuk untuk Yuta Saat terhubung dengan Rika melalui cincinnya Yuta dapat menggunakan teknik terkutuknya Menerima pasokan energi terkutuk Dan memanifestasikan Rika sepenuhnya Untuk membantunya dalam pertempuran Yuta dapat mempertahankan koneksi berkelanjutan ini hingga 5 menit Kita pun diperlihatkan bagaimana Rika memasangkan casing lengan logam ke tangan Yuta Untuk meningkatkan kekuatan serangannya Setelah siap untuk melanjutkan pertarungan lagi Yuta pun memulai dengan menyuruh Rika bergegas ke udara menuju ke Uro Tetapi Uro tampak mempersiapkan teknik manipulasi langitnya Sebagai sasaran pertama yang tidak ingin diremehkan Namun Yuta tiba-tiba menciptakan segel Snake and Fangs dari klan Inumaki di mulutnya Untuk mengaktifkan ucapan terkutuk Yuta lantas memerintahkan Uro untuk tidak bergerak Uro mencoba menutup telinganya Tapi dia terlambat dan langsung tidak bisa bergerak Dan karena tidak bisa membela diri Uro langsung dihantam oleh rentetan serangan dari Yuta dan Rika Ketika Yuta melesat kembali ke arah Uro dengan bantuan Rika untuk terus menekannya setelah ucapan terkutuknya hilang Riau mencoba untuk ikut campur dengan meluncurkan pancaran energi terkutuk Riau mengklaim bahwa pendekatan Yuta terlalu lembut Tetapi Rika memblokir serangan itu dengan hanya satu tangan Membuat Riau terkesan dan percaya bahwa Rika mungkin lebih kuat daripada Yuta sendiri Tapi karena jengkel dengan rasa sakitnya Rika dengan marah meninju wajah Riau hingga mengirimkannya terbang Ketika Rika mencoba untuk melanjutkan serangannya Riau dengan cepat membalas dengan pukulan eksplosifnya sendiri dan membuat Rika terlempar Karena bersemangat dengan potensi untuk memuaskan rasa laparnya Riau merapikan rambutnya dan mengatakan bahwa perutnya masih lapar Bagaimana kalau sekarang makan hidangan yang besar? Di sisi lain Yuta yang menghadapi Uro satu lawan satu Lalu memanggil Shikigami terbang kecil dengan menggunakan helayan rambutnya sebagai perantara Uro menghancurkan salah satu dari mereka dengan tekniknya Dan mengklaim bahwa anggota Fujiwara hanya menghalangi jalannya Karena mereka takut akan potensinya Dijelaskanlah Uro adalah pemimpin dari grup asasin keluarga Fujiwara Unit Jitsu Getsu Seishitai Mereka adalah pembunuh yang menjalani kehidupan tanpa pamrih dalam bayang-bayang Dan bahkan tidak memiliki nama Seorang syaman tertentu dari klan Fujiwara memberi takako Uro sebagai nama padanya Hanya untuk mengeksekusinya demi menutupi kejahatannya sendiri Yaitu membunuh orang lain di dalam klan Tiba-tiba dada dan pinggul Uro ditebas oleh Shikigami Uro pun tersadar jika jalur gerakan Shikigami merupakan sebuah domain Uro mengakui bahwa ini adalah teknik milik draft luck dawala Uro pun langsung menyadari bahwa Yuta bukanlah pengguna ucapan terkutuk Dengan kemampuan memanggil Shikigami Dia adalah seorang syaman dengan kemampuan meniru teknik terkutuk syaman lainnya Atau mimicry Secara bersamaan Yuta mampu menjatuhkan Uro ke tempat Ryu dan Rika bertarung Yuta mencoba memanfaatkannya dengan pukulan lurus Meskipun Uro berhasil menghentikan pukulannya Dan menghancurkan casing lapis baja di lengan Yuta Dengan memakai efek pemecah kebekuan dari tekniknya Karena Uro terluka oleh serangan itu Yuta pun memberitahu Uro bahwa tidak peduli apa yang telah dilakukan oleh leluhurnya pada Uro Tapi jika Uro hanya hidup untuk dirinya sendiri Suatu saat akan datang hari dimana Uro tidak akan bisa melanjutkannya lagi Ucapan Yuta hanya membuat Uro semakin kesal Uro menyatakan bahwa mengatakan hal-hal seperti hidup untuk orang lain adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang telah mencapai sesuatu Memiliki nama dan posisi yang besar Sayangnya percakapan mereka terganggu oleh lonjakan energi terkutuk milik Ryu Kita pun diperlihatkan bagaimana Ryu berpikir bahwa kedua lawannya itu harus berhenti berbicara Karena kata-kata tidak ada gunanya pada tahap pertarungan ini Bersiap untuk membawa pertarungan tiga arah pada klimaksnya Ketika Syaman itu secara bersamaan mengaktifkan domain expansionnya Dijelaskanlah saat domain saling berbenturan Teknik pasti kena masing-masing akan saling membatalkan Dan untuk menjaga Yuta agar tidak menjadi unggul Mereka tidak boleh membiarkan Rika memasuki domainnya Tujuan Uro dan Ryu saat ini sama Uro memikirkan kemungkinan Rika akan mengganggu nantinya Sementara Ryu fokus membentuk domainnya dengan cepat Ryu telah menjatuhkan Rika sejauh 20 meter Sehingga kecil kemungkinannya dia akan mencapai domain tepat waktu Tetapi sisa-sisa terakhir dari keinginan Orimoto di dalam diri Rika Tidak dapat menerima ketidakmampuannya melindungi Yuta Sehingga kekuatannya pun langsung meningkat pesat Tapi tiba-tiba saja Kuro Rushi muncul kembali Dan menyusup ke dalam domain Tentu saja hal itu mengejutkan Uro, Yuta dan Ryu Sementara kecowak lainnya menyerang Rika untuk mengalihkan perhatiannya Dijelaskanlah sebelum tidak aktif Kuro Rushi berkembang biak melalui partenogenesis Setelah Yuta mengusir orang tuanya Energi ketakutan terkutuk di Jepang Lalu ditransfer ke keturunannya Kuro Rushi sang pemain memang binasa Tapi Kuro Rushi sang roh terkutuk Masih aktif sepenuhnya Namun tiga domain yang saling tumpang tindi Lebih kompleks daripada dua domain Dan kondisi antara perbedaan internal dan eksternal Untuk membuat perisai Semakin memperumit masalah Dengan tambahan penyusup tak terduga Maka perisai domain pun hancur berantakan Ketika Yuta memperhatikan bahwa Uro benar-benar fokus pada Kuro Rushi Ia pun mengetahui jika Kuro Rushi merupakan musuh yang sulit baginya Tetapi Yuta mengambil kesempatan itu untuk langsung menendang Uro Saat perhatiannya terganggu Dan menjatuhkannya ke arah Kuro Rushi Saat itulah roh terkutuk Kuro Rushi Menyerangnya dengan Fastering Life Sword Kemudian Uro mencoba merespon Dengan mengaktifkan teknik kutukannya Namun setelah domain expansion Teknik kutukan akan terlalu sulit untuk dipakai Sehingga kemampuan Uro untuk memanipulasi ruang Langsung hilang dari tangannya Hal ini tentu saja membuat Uro terbuka terhadap serangan Kuro Rushi Kita pun diperlihatkan bagaimana kutukan kecoa Menebas lengan kiri Uro Sehingga kutukan mirip serangga muncul dari lukanya Dan langsung memotong seluruh lengannya Rika pun datang untuk bertindak cepat Dengan melahap lengan Uro yang telah terjatuh Membuat Ryu yang melihatnya terkesan Karena Yuta teliti dan memikirkan semuanya Walaupun Uro dapat meregenerasi seluruh lengannya Menggunakan teknik kutukan terbalik Tapi itu tidaklah mudah Uro yang marah karena kehilangan lengannya Dan dimakan oleh Rika Lalu berteriak memanggilnya sebagai keturunan Fujiwara Ryu lantas menyuruh Uro berhenti Karena dia dan Kuro Rushi Tidak diundang ke perjamuan makannya Teknik terkutuk Ryu Disebut pelepasan energi terkutuk Dan dia adalah satu-satunya syaman yang mampu Mengeluarkan jumlah kekuatan yang sama Terlepas dari apakah tekniknya aktif atau tidak Ryu lantas meledakan Uro dan Kuro Rushi secara bersamaan Dengan granite blast Dan berhasil melumpuhkan Uro Sementara itu tubuh Kuro Rushi hancur sebagian Sehingga memudahkan Yuta untuk mengusirnya Dengan energi positif Kini Ryu bersemangat untuk hidangan penutupnya Ryu pun mulai merapikan rambutnya Dan menyambut Yuta ke meja makannya Ryu juga mengisi energi terkutuknya Dan mulai membidik Sementara teknik terkutuk Yuta Belum terisi kembali Dengan Yuta dan Rika bekerjasama Untuk melawan gerakan Ryu selanjutnya Situasi menjadi siap Untuk pertarungan terakhir mereka Nah Minasan Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya Pada pertarungan Yuta melawan Ryu Bagaimana keacara Yuta mengalahkan seorang syaman Dengan output energi terkutuk yang terbanyak itu Kita lanjut yuk ke video selanjutnya Daaah Terima kasih telah menonton